. Warga berhasil mengevakuasi truk Mitsubishi dengan nomor polisi W9981NL yang terperosok di Jalan Transflores Labuan Bajo Ruteng, tepatnya di Jalan Menurun Ranggawatu, Desa Golodesat, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 21 Januari 2023. Dilansir dari portal berita Inside Flores ID, kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Transflores Labuan Bajo Ruteng, tepatnya di Jalan Menurun Ranggawatu, Desa Golodesat, Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 18 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB. Satu unit damtrak Mitsubishi Chanter warna hijau menghantam tebing jalan, hingga terperosok masuk dalam goth. Bersyukur, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir Trak, Longinus Deor umur 49 tahun asal Redong Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai bersama Dino umur 20 tahun anak kandungnya selamat. Terpantau di TKP, bodi bagian depan mobil rusak parah. Kaca mobil tidak pecah, hanya terlepas. Sementara itu, ban depan tertanam dalam goth setelah menghantam tebing jalan. Sedangkan ban mobil bagian belakang berada di badan jalan. Mohon keluarga jangan cemaskan kami. Puji Tuhan, kami selamat dari kecelakaan ini. Demikian pesan Longinus untuk seluruh keluarganya di Ruteng. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GPR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GPR News. Salam